Merdeka, Merdeka, Merdeka Halo guys, ketemu lagi dengan channel ada di antara kita Kali ini aku mau buat seti lilit ayam pedas manis khas Bali Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya Amin Kita siapkan alat dan bahannya ya guys Standar aja alat-alatnya Yaitu teflon, blender, pisau, wajan, penjepit, dan spatula Lanjut kita siapkan bahan dan bumbunya Ada 500 gram daging ayam Bagian dada kita cincang 6 sendok makan kelapa parut muda 1 sendok teh garam 15 batang serai 17 cm Ada 8 butir bawang merah Bawang putih, cabai bubuk, kecur, jahe, lengkuas, kunyit, kemiri Lada, ketumbar bubuk, dan minyak untuk menumis Kita timbang dulu ayamnya ya guys Bagian dada Jadi tulangnya cuma sedikit aja Nah itu setengah kilo Dada ayam Terus kita cincang Atau di blender juga boleh Serai Serai Kita cuci Dan tiriskan Ujungnya Kita buang ya guys Sekitar 17 cm Nah ini bumbu-bumbunya guys Ada bawang merah Bawang putih Daun jeruk Jahe Kencur Kemiri Kunyit Banyak banget Umbunya Ada yang pake tetring ku guys Kuotanya habis Ada cabai bubuk Ketumbar bubuk Lada bubuk Tambah apa lagi ya Hmm banyak banget ini bumbunya Penyadap gula Sedikit aja sama garam Itu 6 sendok kelapa parut Kelapanya yang muda ya guys Jangan yang tua Kalau tua Ntar jadinya serundeng Setelah bubuk di blender Kita tumis guys Bumbunya sampai harum Dan aromanya keluar Pertanda itu sudah matang Langkah selanjutnya adalah Campurkan bumbu yang udah ditumis tadi Dengan ayam yang udah dicincang Atau yang udah di blender Aduk merata Tambahkan kelapa parutnya Yang muda Yang 6 sendok tadi Dan aduk semuanya Sampai tercampur Ini proses mengepel Bikin lilitan Pada batang serai Lumayan Lumayan susah-susah Gampang guys Ternyata melorot terus Dagingnya Nggak mau nempel Udah dikepel-kepel Jadi aku kasih kepelan yang montok Yang gede Nah akhirnya selesai 15 batang serainya Udah dililit sama Ayam Jadi bisa diproses Untuk selanjutnya Yaitu Pemanggangan Siapkan panggangan Kasih mentega Atau Minyak goreng Biar tidak lengket Terus kita masukkan Sate lilitnya Kita tunggu Sampai matang Dibolak-balik Mana yang belum matang Kita puter Ke bagian bawah Nah itu Sampai terdengarkan Karena panas Jadi aku pakai penjepit Untuk balak-balik Sate lilitnya Guys Proses saunanya Udah dimulai Kita balik Mana yang belum matang Awalnya Nggak pakai penjepit Guys Tapi ternyata Panas Di tangan Panggang Semua Sate lilitnya Sampai matang Ternyata Setelah Dipanggang Tidak seburuk Yang aku kira Guys Aku pikir Akan prekel Satu persatu Dagingnya Tapi ternyata Tetap Menggumpal Seperti itu Aromanya Baunya Sudah kemana-mana Guys Ambil Akhirnya 15 batang Serai Matang Sudah Dengan sate lilitnya Itu editornya Sudah nggak sabar Panas-panas Pengen diicip-icip Nah Ini dia Bikin Garnisnya Guys Oke Kita siapkan Sampal asam Pedasnya Ada Cabai bubuk D sendok Kecap Bawang bombay Bawang putih Bawang merah Sedikit penyedap Disekip Juga boleh Nggak apa-apa Ini lanjut Dipotong Dadu Kecil-kecil Bawang bombay Sama Tomat Nah Seperti itu Guys Bentuknya Terus kita Taruh mangkuk Tambahkan Kecap Manis Sedap Itu tampilan Sate lilitnya Yang kurang satu Tadi Karena udah Diambil editor Ya guys Nah Begini Tampilan Akhirnya Tara Selesai Juga Akhirnya Bikin Sate lilit Asam Manis Pedas Nggak pake Asam Bumbu Bali Nah Itu Garnisnya Cantik Banget Tidak Kusangka Editorku Bisa bikin Seperti itu Guys Keren Montok Akhirnya Selesai Juga Masak Sate Lilit Ayam Pedas Manis Kas Bali Nah Jika Ada Kritik Dan Saran Yang Membangun Aku Terima Dengan Senang Hati Guys Oke Sampai Disini Dulu Vlognya Jangan Jangan Lupa Like Comment Script Kutunggu Satu like Darimu Akan Membuatku Lebih Semangat Untuk Mengembangkan Channel Ini Terima Kasih Thank you Maturnowon See you Next Vlog Selanjutnya Dadah Bye 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 Terima kasih.